Saat ini sebanyak 64 yang positif dan rata-rata positifnya hari ini 22,53%. Ada penambahan kasus baru di beberapa daerah, diantaranya saat ini yang terbanyak, Tapin ada 17, kemudian Tanah Laut ada 14, Batola ada 12, Kabupaten Banjar ada 8, Hulu Sungai Tengah ada 4, kemudian Banjar Baru dan Hulu Sungai Selatan masing-masing ada 3, dan masing-masing ada 1 dari Tanah Bumbu, Sungai Utara, dan Tabalong. Sedangkan Balangan, Kota Baru, dan Banjar Masin pada hari ini tidak ada penambahan. Oleh karena itu saat ini kasus yang terbanyak masih di Banjar Masin, kemudian yang kedua di Kabupaten Banjar, yang ketiga di Tanah Laut, yang keempat di Batola, dan yang kelima di Banjar Baru, berdasarkan jumlah kasus yang ada. Kemudian kami informasikan pula saat ini kalau kita hitung berdasarkan attack rate atau kejadian yang ada yang terjumlah berdasarkan jumlah penduduk per 100 ribu penduduk, maka Banjar Masin saat ini ada 210 kasus per 100 ribu penduduk, sedangkan Balangan ada 111 per 100 ribu penduduk, kemudian Banjar Baru 99 per 100 ribu penduduk, kemudian Batola ada 94 per 100 ribu penduduk, dan Tanah Laut ada 85 per 100 ribu penduduk.